Jogja lagi mentung nih, tapi pengen banget liburan. Tenang aja, saya punya rekomendasi berbagai tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Salah satunya tempat ini yang akan saya kunjungi yaitu Museum Sonobudoyo. Tidak hanya koleksi-koleksi benda bersejarah saja, tapi di sini juga ada satu fasilitas penunjang yaitu Bioskop Sonobudoyo. Seperti apa sih? Ikuti saya yuk di seputar Jogja Jalan-Jalan, Museum Sonobudoyo. Sonobudoyo itu dulu pada awalnya itu sejarahnya merupakan koleksi dari Java Institute. Jadi ada lembaga swasta beranda namanya Java Institute. Kemudian oleh Sri Sultan Amengkubwono yang ke-8 diberi tanah di sini, dibangun Museum Sonobudoyo tahun 1935. Jadi sebelum merdeka itu atas prakarsa dari Java Institute dan Kraton, kemudian didirikan Museum Sonobudoyo. Nah sampai sekarang dulu prosesnya ya melalui jaman penjajahan, kemudian merdeka, dan seterusnya. Kemudian diserahkan penanganannya ke benda DIY, jadi provinsi DIY. Masyarakat itu terutama anak muda itu kan menganggap Museum itu kuno, ah kuno, ngapain ke sana. Saya ingin mematahkan itu. Museum itu, memang Museum itu kuno dalam arti koleksinya. Karena heritage ini, ini Museum Heritage. Jadi koleksinya kebanyakan ya memang sudah kuno-kuno, enggak yang baru. Tetapi tidak berarti terus kemudian penanganannya juga kuno, penanganannya harus up to date, harus kekinian. Sehingga orang itu mau datang ke Museum Sonobudoyo. Berbicara tentang Yogyakarta tentunya tidak hanya sekedar pariwisata, seni dan budaya, ataupun kuliner. Berbicara tentang Yogyakarta juga tidak lepas dari berbagai sejarah yang ada di kota ini. Setiap sudut kota memiliki cerita sejarah masing-masing, tak terkecuali Museum Sonobudoyo. Ya, hadirnya Museum Sonobudoyo awal digunakan sebagai ruang pameran bagi para seniman yang ingin menunjukkan karya-karya terbaiknya. Semakin berkembangnya zaman, karya-karya yang ada di sini bisa dikatakan karya masterpiece, ataupun koleksi budaya yang lengkap mengenai sejarah Yogyakarta. Bahkan kini pengelola museum terus melakukan penambahan fasilitas penunjang bagi pengunjung. Salah satunya adalah bioskop mini Museum Sonobudoyo. Pasti sobat wisata baru tahu kan kalau ternyata di sini pun ada bioskop juga. Meski tidak sebesar bioskop pada umumnya, bioskop ini mampu menambung sebanyak 40 orang dengan durasi film tayang diputar selama 1,5 jam. Nah, ini dia yang tadi dibilang bahwa Museum Sonobudoyo saat ini tidak hanya melihat beberapa koleksi-koleksi museum saja, tetapi ada bioskop Sonobudoyo yang ini sudah masuk dalam agenda budaya Yogyakarta gitu ya Pak ya. Bisa diceritakan nggak sih Pak, awal mula bioskop Museum Sonobudoyo ini hadir di Yogyakarta? Memang ini sebenarnya sudah ada rencana jauh ke depan gitu ya. Jadi waktu itu kira-kira tahun 2013 itu dibuat master plan secara umum panjang gitu tentang pembangunan Sonobudoyo. Nah, salah satunya nanti ada bioskop, ada kemudian ruang pameran temporel, dan juga kafe. Lalu ada kedung pameran yang baru, yang bioskop ini mulai beroperasi. Kita operasikan tahun 2019 kemarin pas pembukaan FKY itu kita sekalian promosi, lupa buka ke situ. Tetapi kebetulan pembukaan FKY-nya itu ada di Museum Sonobudoyo disini. Oke, berarti mulai tahun lalu ternyata, Juli ya Pak, Juli 2019 sudah ada di Museum Sonobudoyo. Oh iya, sebelum masuk ke dalam bioskop, pengunjung harus melepas alat kaki ya, dan bisa menggunakan sandal yang disiapkan oleh petugas. Uniknya, sandal yang disediakan disini juga sandal batik khas Yogyakarta. Uniknya, sandal yang disediakan. Film yang diputar disini adalah film-film pilihan mengenai sejarah serta budaya yang ada di Yogyakarta. Tidak hanya itu saja, bioskop Sonobudoyo juga menjadi ruang bagi anak-anak muda di Yogyakarta untuk menampilkan karya filmnya. Tidak hanya sekedar menonton saja, tapi bisa mendapatkan ilmu yang terselit di setiap filmnya. Rasanya menyenangkan ya, soalnya kita selain museum, kita dapat bioskop dan itu tuh tidak dipungut biaya apapun. Dan kita tuh lebih mengerti apa itu Jogja, kita dikasih film biar kita dapat pendidikan lebih, dapat ilmu wawasan yang lebih luas gitu lah. Nah, gimana penasaran dengan bioskop ini? Mumpung free alias tidak dipungut biaya. So, T1 bisa nonton film di bioskop Sonobudoyo yang dibuka mulai pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Ajak kerabatmu untuk bisa belajar sejarah dan seni budaya Yogyakarta lewat film di bioskop Sonobudoyo. Menyenangkan sekali karena saya sudah selesai melihat film di bioskop Sonobudoyo. Untuk anda nih sobat wisata yang sedang jalan-jalan nih, mungkin di kawasan Malioboro, titik nong kilometer, ataupun yang mau ke alun-alun selatan, bisa mampir dulu yuk ke museum Sonobudoyo. Dan tidak lupa juga di bioskop Sonobudoyo. Selain bisa melihat berbagai koleksi benda-benda bersejarah, kita juga bisa melihat hasil karya anak-anak muda Yogyakarta dan juga berbagai seni budaya di Yogyakarta. Yuk langsung mampir di museum Sonobudoyo. Kemana langkah saya akan menuju selanjutnya? Ikuti seputar Jogja Jalan-Jalan. See ya! Terima kasih telah menonton!